Kembali lagi bersama saya Iwan Hartanto di channel Era Mobile Pada hari ini kita akan coba untuk unboxing, review, dan bahas kekurangan dan kelebihan dari Xiaomi terbaru yaitu Pocho M3 Nah disini kita akan coba untuk unboxing dulu terlebih dahulu Untuk dari segi desain kotaknya sendiri ya kita lihat dari luarnya dulu kotaknya ini Seperti kayaknya eyecatching dari brand sebelah ya Brandnya Realme, dia kuning-kuning seperti ini Oke langsung aja, Pocho M3 Ini sebelahnya, dibawahnya ini 6000 mAh Jadi udah ditegasin ini Di belakang ada, dibuat di Indonesia, ada selling pointnya, ada 4 selling point disini Nah hari ini kita akan buka yang RAM 464 Oke, kita buka aja langsung Pocho M3 ini dibanderol dengan harga, dia ada 2 varian Yang pertama 4x64 itu harganya 1,9 dan varian 6, 128 di harga 2,3 juta Terus Pocho M3 ini ada 3 warna yang ditawarkan, yang pertama itu cool blue, pocho yellow, dan power black Ini kita buka yang berwarna, warna power black Nah disini ada surat dari Alvinson Terima kasih telah menulis pocho Oke, ini ada surat ini ya Kita buka yang di dalam Nah kita buka lebih dahulu disini Nah udah dapet cashnya Jadi cash disini Oke Seperti ini Ada SIM card ejector juga Ini ada buku petunjuk penggunaan dan kartu servisnya Itu garansi Oke Kita buka dulu bawahnya Oke disini dapet charger Gak ada dapet Airphonenya gak dapet Oke Ini 5V 15W dia Oke Seperti ini Ini udah pakai type C disini Langsung kita lewati Nah kita lihat disini ada selling pointnya Selling point 4 Yang tadi Nah Nah seperti ini Dari segi desainnya Oke Di belakang ini terbuat dari plastik Untuk frame nya juga terbuat dari plastik Dan dimensinya 162,3 Untuk panjangnya Untuk lebarnya 77,3 mm Dan untuk tebalnya 9,6 mm Dan beratnya sendiri 198 gram Oke Untuk dari segi Bagian belakang ini Kayaknya ini Gak nempel di sidik jari Kayak seru jeruk ini ya Disini ada baca poco Ini triple camera Super ada flash nya juga Terus di bagian sisi kanan Ada tombol on off Yang sekaligus Side fingerprint Di atasnya ada tombol volume nya Ini ada jack 3,5 mm Ada speaker Ada sensor apa ini Oke Di bagian bawah ada Mic Mikrofon nya Ini ada type USB type C Ini ada speaker Di bagian sisi kiri Ada tempat sim card Coba kita buka dulu Berapa slot Di dalamnya Biar kita make sure Nah 3 slot berarti Sim 1, sim 2 Dan Mikro SD Ini bisa tambahan Mikro SD juga Oke langsung aja Kita on Dari segi layarnya sendiri Layar dari Poco M3 ini 6,53 in Dengan resolusi 1080 x 2340 pixel Dia full HD plus IPS LCD Dia ada Corning Gorilla Glass 3 Yang Corning Gorilla Glass 3 ini Meminimalisir terjadinya goresan Disini udah terdapat ini juga Ada Anti goresnya juga disini Oke untuk kameranya sendiri Di bagian belakang ada 3 kamera 48MP untuk wide 2MP untuk makro Dan 2MP untuk deep Sedangkan di kamera selfie nya Di depan Beresolusi 8MP Kita buka dulu Kita langsung ini Dan dari segi performance Dia ada 2 varian RAM 4GB Internal 64 dan RAM 6GB Internal nya 128 Dan untuk Android nya Dia memakai Android 10 Dia ada Side Fingerprint Voice Unlock Dan untuk Baterai nya Kapasitasnya 6000 mAh Dengan fast charging 18W Terus untuk Chipset yang ditanamkan Di Pocho M3 ini Adalah Qualcomm Snapdragon 662 Oke Kita masuk ke dalam Sekilas Dari Pocho M3 Layar 6,2 Nah ini dia dari Layar awal Dari Pocho M3 Seperti ini Kita coba Sekilas aja Buka Apa aja Yang di dalam Seperti ini Oke Ada lekam gambar Kita masuk ke Nah kita lihat Disini Masuk ke setelan dulu Kita masuk ke Tentang handphone Nah ini Oke Oke Sekilas mana Kameranya Kamera Ini ada fitur pro Ada 48MP Disini Nah 46 Ultra HD Hidup Video Foto Portrait Lainnya Lainnya Ada 48MP Tadi Malam Malam hari Video singkat Gerak lambat Panorama Oke kita Coba di Mode Portrait Ini dia Hasil yang Dari Fitur mode Portrait Oke Oke Tadi kita udah Review singkat Selanjutnya Kita bahas Untuk kelebihan Dari Pocho M3 Ini ya Mungkin yang pertama Kelebihan yang pertama Itu Adalah dari Masalah harga Harganya yang terjangkau Yang bisa menjadi Salah satu Kelebihan Dari Pocho Ini Pocho Ini menjadi Salah satu Perusak Pasaran HP Android Yang ada Untuk sekarang ini Mungkin ya Dan menjadi Target Sasaran mereka Adalah Untuk pasar Yang low Entry Harganya Sangat Di Pasaran Middle Kebawah Ini Menjadi Perusak Harga Handphone Android Yang kedua Mungkin dari Chipsetnya Yang ditanamkan Qualcomm Snapdragon 662 Terus Yang ketiga Mungkin dari Batre Yang 6000 mAh Dengan sistem Pengecasan Fast Charging 18W Sehingga Bisa Untuk Belajar Serta Main Game Dalam Waktu Yang lama Terus Yang keempat Mungkin dari Kamera Utamanya Kamera Utama Dari Pocho M3 Ini 48 Megapixel Resolusinya Terus Yang keempat Mungkin Yang kelima Mungkin Dari Layarnya 6,5 In Dengan Full HD Plus Corning Gorilla Glass 3 Oke Itu Dari Segi Kelebihan Dari Pocho M3 Terus Dari Segi Kekurangan Setelah Berapa Hari Saya Baca Baca Ini Untuk Pocho M3 Ini Saya Rasa Dengan Harga Segini Tidak Ada Kekurangannya Dengan Harga Yang Tidak Lebih Dari 2,3 Juta Pocho M3 Memiliki Banyak Kelebihan Dibanding Kekurangannya Oke Saya Rasa Cukup Sekian Untuk Video Kita Pada Hari Ini Biar Melalui Video Ini Bisa Menjadi Gambaran Bagi Teman Teman Sebelum Membeli Pocho M3 Ini Oke Saya Wan Hartanto Stay Terus Di Channel Era Mobile Untuk Video Terupdate Lainnya Terima Kasih